Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, selama libur tahun baru 2023, arus balik lalu lintas di kota Pemantang Siantar terpatau lancar, seperti di jalan medan pintu masuk kota Pemantang Siantar, yang biasa selalu macet setiap momen tahun baru. Namun tahun ini, situasi arus lalu lintas ramai dan lancar. Arus balik lalu lintas di sekitar jalan medan Pemantang Siantar terpantau ramai lancar pada libur tahun 2023. Meski pandemi COVID-19 sudah meredah dan aktivitas masyarakat sudah bebas, arus lalu lintas di jembatan kembar sinaksak pintu masuk kota Pemantang Siantar dari arah jalan medan tebing tinggi maupun sebaliknya terpantau ramai lancar tanpa kemacetan. Demikian pula arus lalu lintas dari jalan medan menuju jalan Ahmad Yani, jalan medan menuju jalan Sisinga Mangaraja atau sebaliknya, serta dari jalan medan menuju jalan Rakuta Sembiring. Meski kendaraan terpantau ramai, namun arus lalu lintas di sejumlah ruas yang biasa menjadi langganan kemacetan terpantau lancar. Hal ini didukung dengan adanya jalur alternatif jalan Tol Sinasak yang sudah diaktifkan sejak sebelum tahun baru kemarin. Kasat Lantas Pores Pemantang Siantar AKP Relina Lumpan Gaul mengatakan, dengan adanya jalur alternatif Tol Sinasak cukup menampung volume kendaraan dari Pemantang Siantar menuju kota Tebing Tinggi dan sebaliknya. Sehingga selama libur tahun baru ini, pihaknya tidak perlu melakukan sistem buka tutup pada jalur awan kemacetan, seperti yang biasa terjadi di jembatan Sinasak. Situasi arus lalu lintas di kota Pemantang Siantar, saya AKP Relina Arus Penggaul, Kasalantan Polo Pemantang Siantar, dan saat ini kami sedang berada di pos yang 1, 3 dari Jalan Medan. Situasi arus lalu lintas di kota Pemantang Siantar yang datang dari arah kota Medan menuju kota Pemantang Siantar pada hari ini sabar pukul 12.00 WIB. Dapat kami laporkan arus kendaraan yang datang dari arah kota Medan menuju kota Pemantang Siantar. Terjadi peningkatan ramai namun tetap lancar. Demikian juga yang sebaliknya dari arah para pati yang menuju kota Medan ramai namun tetap lancar. Untuk kendala-kendala sendiri ada nggak ditemukan di jalanan, Bu? Kendala-kendala yang tak terhadapi? Tidak ada. Begitupun demi menjaga kelancaran arus balik pelibur tahun baru, tim Pore Siantar tetap siaga jika sewaktu-waktu diperlukan rekayasa lalu lintas melihat perkembangan jumlah kendaraan. Eko Hendriawan melaporkan dari Pemantang Siantar untuk Evarina TV.